PEMPROP SEMSEL Kawasan ini nantinya akan menjadi pusat kunjungan delegasi Bond Challenge. Hal ini disampaikan Tabrani, Kepala Badan Litbang LHK Sumsel. Ia juga mengungkapkan, restorasi lahan gambut di kawasan Sepucuk Kayu Agung seluas 20 hektare ini ditanami tanaman jenis pohon ramin dan jelutung. Karena tanaman ini termasuk cocok di lahan gambut. Ia juga menambahkan, para delegasi Bond Challenge akan menanam 100 bibit pohon. Bibit yang ditanam akan diadopsi oleh masing-masing delegasi. Dengan kata lain, bibit yang ditanam oleh delegasi Bond Challenge juga nantinya akan menjadi tanggung jawab masing-masing delegasi. Maulana Yusuf, Sriwijaya TV